Ngintip-ngintip, iiii kepo banget sih kalian. Nah daripada kepo gak jelas, mending ikut nonton aja web series perdana MNC TV Kilau Aksara. Klik linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. AI KAYAK Banyak 1 masa yang baru sama PASI Hanya aku yang bisa melepaskan jaring-jaring ini Karena roh kalian ada di tangan Rupanya obat itu sudah diambil sama Raden Surawisesa Perlu waktu 40 hari untuk membuatnya Aduh, kok mana tuh Raden? Tidak apa-apa, Baman Kalaupun Rai Surawisesa sudah mengambilnya Yang penting, Rakawa langsung bisa cepat sembuh Iya Raden, betul pisang Raden Paman, sekali lagi aku minta maaf Karena Rai Surawisesa sudah berbuat yang tidak baik kepada Paman Iya Raden, saya mengerti Saya sudah memaafkannya Terima kasih Paman Alhamdulillah, kalau obat itu sudah dibawa oleh Rai Surawisesa Kalau begitu, aku mohon pamit Paman Kenapa Raden terburu-buru? Maaf Paman, yang sekarang aku cemaskan adalah Paman Aman Temanku Betul Raden Dia tertinggal di kaki gunung Karena dibawa oleh si Luman, kalah cengking Si Luman kalah cengking Itulah Ratu Seliman jahat Iya sering menculik laki-laki Lalu, dimana tempatnya Pak Man? Aku harus menolongnya Mari ikut aku Raden Baik Pak Man Ayo Akan aku ampuni kalian Asalkan kalian menjadi pengikut Untuk menghancurkan Siliwan Ternyata, orang ini juga membenci Siliwang Aku akan berpura-pura tunduk padanya Agar aku bisa menjadikan dia menjadi bonekaku Untuk merebut tahta pajajaran Baiklah Aku bersedia Lepaskan balapannya Karena dia adalah penggawa di Istana Pajajaran Dan kau pasti akan membutuhkan dia Untuk menghancurkan Siliwang Baiklah Akan aku lepaskan balapannya Tapi kau Ikut denganku Sekarang kau ikut denganku Saya dimana ini Kamu sedang berada di dalam kerajaanku Jangan takut Aku tidak akan menyakiti Justru aku Akan menikahkanmu dengan putriku Menikah? Ya Apakah putrimu cantik seperti kamu? Tentu saja Putriku cantik sepertiku Akhirnya saya bisa kawin dengan cewe cantik Apalagi dengan ratu Dayang Cepat Dayang bawa kadil Iya ratu Dayang Cepat bawa putriku kemari Baik ratu Kenapa paman balapati belum datang juga? Kemana dia? Mengapa lama sekali paman? Maafkan saya Radia Sangat menculit mencari hewan Di sekitar sini Buatlah api wonggo dan tukun Dan bakar hewan ini Aku sangat lapar Kita cari kemana lagi Ini mas rara santang Tidak kita temukan Iya saya dapatnya santang lo Dayang Kita sudah mencari kemana-mana Ini mas rara santang belum ditemukan Hampir semua goa Di sekitar kota raja ini sudah kita cari Tapi kita tidak menemukannya Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus selanjutkan pencarian ini? Tidak usah sasing lo Dayang Sebaiknya kita kembali ke istana Kita laporkan ke Gusti Prabu Siliwang Biarkan beliau yang memutuskan Raka Ayo sini Raka Ikut aku Selasi Ayo Raka Di sana tempatnya indah Ayo sini Ayo sini Kita mau kemana Selasi? Di situ tempatnya indah Ayo temenin aku Baiklah Selasi Selasi Putraku Kalian mau kemana? Aku mau ajak Raka ke sana Bunda Tempatnya indah sekali Jangan Selasi Bunda mohon Jangan ajak Rakamu Bunda ayo Ikut juga Tidak Ayo Raka Ayo Raka Ayo Raka Ayo Ayo Putraku langsung sang Kembalilah nak Kembalilah bersama ibu Bunda Jangan ikut dengan Selasi Kembalilah bersama ibu Bunda Ayo Ayo Astaghfirullahaladzim Selasi Selasi Ibu Bunda mohon Jangan bawa Rakamu Putraku Putraku bangun Putraku bangun Jangan tinggalkan ibu Bunda Ibu Bunda tidak sanggup kehilangan Putra Putri Ibu Bunda Ibu Bunda sayang padamu Pohon bangun Bangun Jangan tinggalkan ibu Bunda Putraku langsung sang Stop it Polesim Ada apa Raden Kenapa Raden jadi murung Kayak begini Tiba-tiba saja paman Aku teringat dengan Raka walang susah Mudah-mudahan saja Tidak terjadi apa-apa dengan dia Amin Amin Ayo Raden Ayo Nimas Alhamdulillah Nimas Syukurlah Nimas Nimas sudah kembali Alhamdulillah Nimas Kami Kami Baru saja kembali Kami ditugaskan untuk mencari Nimas Dan kami hampir saja putus asa Karena kami tidak menemukan Nimas Terima kasih paman Alhamdulillah Aku kembali ke istana Dalam keadaan sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Siapa yang membebaskan Nimas? Yang membebaskanku Adalah paman Amuk Marugur Masya Allah Kalau begitu Saat kami sedang bertarung Melawan Mahesa dan Buto Ijo Sebenarnya Prabu Amuk Marugur Datang dan membebaskan Nimas Sarara Santang Tapi mengapa Dia tidak memunculkan diri Bukankah dia juga sudah tahu Kalau Gusti Prabu Siliwangi Mengutus kami Apa maksud dari semua ini? Jadi Sebenarnya Paman Senopati Santang Lodaya Dan Syekh Guru Nurjati Ditugaskan untuk mencariku Benar Nimas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!